Al-Fatihah Atau siapakah sesungguhnya yang layak disebut cerdas Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT Bicara cerdas adalah kaitannya sangatlah erat Bukan dengan sesuatu yang kita kenal dengan intelijensi Karena seseorang yang mendapatkan sandangan gelar profesor Boleh jadi dihadapan Allah SWT Dia dikatakan sebagai orang yang bodoh Karena cerdas adalah sesuatu di mana Rasulullah SAW mengatakan Al-Kais Orang yang cerdas adalah Orang yang cerdas itu adalah Orang yang mampu meredam hawa nafsunya Ketika gejolak nafsunya muncul Untuk melakukan kemaksiatan atau penantangan Terhadap Allah SWT Dia coba redam Dia coba tekan Maka jika itu dilakukan dan diberhasil Setengah kecerdasan dimilikinya Setengah kecerdasan yang lainnya adalah Melakukan perbuatan apapun Dalam rangka untuk menghadapi Sebuah kehidupan setelah kehidupan dunia ini Boleh jadi pemulung Menjadi seorang yang cerdas di sisa Allah SWT Manakala dua hal dimiliki oleh yang bersangkutan Yaitu berusaha untuk Mengendalikan hawa nafsu Dan terus melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT Sehingga siapapun yang tersipati dengan dua sepat itu Dia sesungguhnya sebagai orang yang cerdas hakiki Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua Al-Fumikm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!